Intro Cie, dua, tiga Binsana sadonya, jangan lupa sabar nonton video ko Tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya Binsana bisa menonton video-video terbaru dari kami Komen serta share ke kawan-kawan yoh Bencana alam yang tak lama ini di daerah Sumatera Barat Yaitu Gunung Marapi masih belum usai Setelah terjadinya erupsi pada tanggal 3 Desember tahun 2023 Saat ini tercatat ada 11 korban jiwa yang tak selamat Atas terjadinya bencana alam tersebut Sebelumnya sempat ada video viral yang terlihat ada beberapa pendaki Yang terkena dampak atas erupsinya Gunung Marapi tersebut Video tersebut terlihat seseorang pendaki perempuan Yang sedang kesulitan bernafas Meminta tolong akibat terkena dampak erupsi Setelah video itu viral tim SAR Kota Padang Juga membenarkan tentang adanya korban jiwa dari dampak erupsi Gunung Marapi tersebut SAR Kota Padang menegaskan bahwa ada 11 orang meninggal dunia Atas kejadian erupsi Gunung Marapi tersebut Berikut beritanya yang sudah kami rangkum dari CNN Indonesia Tetapi sebelum lanjut ke beritanya Mari sama-sama kita untuk tekan tombol like, komen, serta subscribe-nya Ya sobat terima kasih Kepala Kantor SAR Kota Padang, Sumatera Barat Abdul Malik membenarkan sebanyak 11 orang pendaki Gunung Marapi Ditemukan meninggal dunia pasca erupsi gunung tersebut Pada minggu tanggal 3 Desember tahun 2023 Pencarian hingga pukul 7.10 waktu Indonesia Barat Tim gabungan berhasil menemukan 3 orang dalam keadaan selamat Dan 11 orang meninggal dunia Kata Kepala Kantor SAR Kota Padang, Abdul Malik di Padang Abdul mengatakan jumlah survivor yang berhasil di data tim gabungan Sebanyak 75 orang di mana 49 orang di antaranya berhasil dievakuasi dengan kondisi selamat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sebagian dari pendaki yang dievakuasi tersebut dibawa ke rumah sakit di Kota Bukit Tinggi dan Kota Padang Panjang Untuk mendapat perawatan intensif Beberapa pendaki telah kembali ke rumah masing-masing Saat ini tim masih dalam proses evakuasi dari puncak Gunung Marapi ke bawah Ucap Kepala Tim SAR Kota Padang Terakhir, saat ini tim gabungan masih konsentrasi mencari 12 pendaki yang belum diketahui keberadaannya Terkait 11 korban meninggal dunia tersebur SAR Padang belum bisa memberikan identitas korban karena masih dalam tahap pendataan Berdasarkan data SAR Kota Padang 49 pendaki yang berhasil dievakuasi Dan sudah turun ke bawah Yaki Iqbal, Jenny, Tony Alfian, Al-Fajri, Selastri Anggini, Nur Rizki, Muhammad Suyudi, Saddam Romego, Adipati Warman, Muhammad Alif, Lingga Duta Andrevan Muhammad Faid Ewaldo, Elika Maharani, Dewi Anggraini, dan Naomi Johana Simanjuntak Selanjutnya Sri Wahyuni Banget Basiholan Mare Mare Nolianus Hogejau Lolita Veronika Nabila Habibah Rabi Diyah Suryapurnama Sari Nur Anissa Al-Sharina Putri Lubis Didik Salahuddin Hepinur Rafni Irwan Syaiful Anwar Lili Ahmad Albar Edo Deswita Kasih Brima Danu Ihwanuddin Fernando Situmorang Dan Widya Ashamul Fadilah Zain Kemudian Reksi Wendesta Irfanda Bima Tita Zulfadil Michael Ahmad Hendra Profit Rahmat Agus Chandra Sahiloho Lidia Zafirah Aditya Dan Fadil Sulitnya medan serta intensitas erupsi yang masih tinggi Membuat petugas hanya mampu berusaha sekuat tenaga Kondisi korban yang sulit dikenali membuat proses identifikasi para korban sedikit terhambat Untuk itu, guna membantu proses identifikasi Polda Sumbar membuka posko yang dipusatkan di rumah sakit amat Muhtar Bukit Tinggi Maka dari itu kita sebagai masyarakat hanya bisa berdoa yang terbaik bagi korban dan masyarakat yang terkena dampaknya Sebelum kami akhiri mari sama-sama untuk tekan tombol like, komen, serta subscribe-nya ya Sobat Terima kasih Terima kasih